Pasca penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum KPU, Silaturahmi politik sejumlah petinggi partai politik terus bergulir. Salah satunya undangan halal bihalal PKS pada presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi uluran tangan membuka komunikasi. PKS seolah malu-malu tapi mau untuk merapat ke Prabowo. Undangan halal bihalal juga menjadi bentuk cara PKS untuk menurunkan tensi politik Pilpres 2024 yang kini sudah selesai. Namun ketidakhadiran Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka dalam acara halal bihalal PKS mengisyaratkan komunikasi yang belum selesai antara kedua pihak. Tidak hanya PKS yang saat ini masih di luar koalisi Prabowo Gibran, PDI Perjuangan nampaknya makin yakin menjadi oposisi. Tim hukum PDI Perjuangan resmi menggugat Komisi Pemilihan Umum ke PT UN. Dalam gugatan PDIP menganggap KPU telah melawan hukum karena menerima pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden. Meski begitu Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan sudah melakukan komunikasi dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani soal pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Lantas, akankah ada peluang PKS dan PDI Perjuangan masuk koalisi Prabowo Gibran? Tim TV One mengabarkan.